Hai ini kita bakal lanjut lagi buat review tiga kita mau nyoba ya eh kali ini kita bakal nyobain yang V on nah disini gua bakal pakai CDN ini ya Tailwind buat styling biar kita anggap bosen sama warna-warnanya jadi gue nge-copy ini ya ngopi ini ke indeks.tml jadi ke sini nih Hai kaya jadi ini halaman kosong aja nih udah gue jalanin juga VJS nya sekarang gue mau buat template dulu dulu aja terus script ya Hai terus ekspor default kayak gini Hai Oke sekarang gua mau bikin sebuah Hai template ya jadi kelas terus apalagi ya Hai mungkin ini flex ya justify center Hai div kelas flex1 justify ya pg white mungkin ya Hai border border grey 300 perdernya dua aja Hai terus pg3px4 undetnya adalah LG shadow LG Hai nah kayak gini terus gua mau buat ini ya Max W Max W nya XS Hai nah segini aja kayaknya kekecilan ya LG kali ya Hai masih gini terus mt Hai biar enggak atas banget kayak gini terus gua mau buat dua inputan ya input Hai jiput X Hai terus kelas Hai terus kelasnya ada pg2px-nya dua terus bikin biasa aja white ya border 2 border grey Hai 300 terus rondet nya MD Hai kayak gini mungkin oke terus webful Hai play shoulder Hai misalnya account number hai 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 oke kayak gini terus yang kedua gua mau buat button kali ya hai 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 kelas pg2px-nya mungkin empat kali ya rondet MD Hai terus meng-bg mungkin ya bg-nya kita kasih grey aja dengan 400 text-nya white Hai ketulis disini submit tuh Hai terus supaya nggak mepet kita mau eh terkosongin dulu ya jif Hai kelas MB2 Hai Oke kayak gini aku copy kesini sekarang dia bakal kayak gini Oke eh tadi introduction ya sekarang kita mau nyoba fiturnya jadi eh kita mau nyoba pionnya pion itu adanya disini gua buat di data dulu ya data return Hai jadi eh gimana cara kita pakai vion vion ini adalah action ya ketahuan dari namanya vion jadi ketika action atau aksi terjadi apa yang bakal dilakuin cara pakainya kita bisa pakai ini misalnya di button ya pakai vion ketika dia vion titik dua lalu nama eventnya apa klik gitu ketika dia di klik apa yang bakal dilakuin ketika button ini di klik nah contoh disini gua mau buat satu metode saya namanya adalah on klik submit gitu ya di bebas aja namanya cuman usahakan namanya merepresentasikan sebuah action ya jadi disini gua mau kalau dia di klik gua bakal nampilin sebuah ke alert hai 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 lu ngeklik ngeklik submit gitu ya Hai jadi sekarang tinggal tambahin aja di sini on klik submit Oke sekarang kalau kita coba balik kesini gua klik submit nah dia bakal muncul hai 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 ini tanpa parameter gimana kalau misalnya ini ada parameternya name gitu jadi disini aku tambahin hey itu tuh plus name Hai plus gitu Hai yang ada disini parameter lu klik submit jadi di sini kita bisa panggil aja pakai kurung ya namanya apa disini selren misalnya Hai caranya nggak boleh ya paket gua pakai petik satu aja selren gitu jadi sekarang kalau gua coba klik nah hey selren lu klik submit itu oke ya jadi itu untuk ke parameter di dalam sebuah metode atau ini ya actionnya oke nah disini juga kita bisa ngelakuin prevent pakai bentar cara yang lain dulu dah misalnya contoh lagi adalah gua mau ketika ini di klik submit Hai garis ini berubah warnanya jadi hijau nah ini menarik nih dan ini juga batannya bakal berubah jadi hijau warnanya jadi disini gua mau buat satu data ada misalnya is submit tetep gitu false defaultnya false jadi disini gua mau buat sebuah kondisi Hai kelas gitu kalau dia is submit Hai itu gitu is a pitnet tetepnya true maka gua mau pakai ini border border grey-nya border grey-nya border grey-nya border grey adalah eh bukan ya border grey-nya aja ya ketika di submit maka border green kita bakal berubah warna hijau hijau gitu tapi kalau belum ya udah kita pakai border grey yang ini Hai nah begitu Hai Oke nah sekarang ketika dia klik submit kita ganti jadi this is submit Hai jadi true Hai nah sekarang kalau kita coba balik ke browser kita kita klik submit Hai nah oke nah berubah ya warnanya jadi hijau ya Oke ini jadi menarik kayaknya Oke kita juga mau misalnya ini ini juga sama nih warnanya berubah jadi warna hijau submitnya gitu ya berarti sama aja kayak yang atasnya ya enggak ada bedanya nih kita ubah aja ininya misalnya jadi bg-nya Green gitu ya jadi Green 400 kalau misalnya enggak juga berarti bg-nya bg-nya tetep Grey Hai sekarang kalau kita balik ke sini kita klik Hai Oke kita refresh dulu aja kita klik Oke nah dia berubah warnanya ya semuanya Nah itu untuk Vion klik nah eh gua mau misalnya ini jadiin sebuah form form gitu jadi form ya ini form gitu form Hai terus ini juga form gua taruh di bawah aja Hai terus ini kayak gini Hai Oke terus ini gua mau hapus aja ya Hai ini juga mau gua hapus Hai jadi disini tipenya submit Nah gua mau ketika ini diklik maka form ini akan disubmit kita Hai kita nggak ngelakuin di dalam button tapi kita ngelakuin di dalam sebuah form jadi ini kita boleh hapus aja kita buat satu metode baru on submit form Hai alert hello form submit Hai nah sekarang kita pakai tinggal sama ya tinggal pakai Vion Hai titik dua eventnya apa submit Hai kalau dia submit ngapain on submit font Hai nah sekarang kalau kita coba kita coba buka browsernya kita coba refresh ya Ayo kita submit tep itu hello form submitted Oke nah masalah sekarang ketika kita klik submit ini dia bakal nge-refresh datanya nah nge-refreshkannya kenapa ini terjadi karena kita nggak ngasih tahu eksennya kemana itu dia juga bakal nge-submit data gitu Nah kita bisa sekarang lakukan lakuin namanya free fun default kita bakal nge-refresh defaultnya dia secara default action ini form ini bakal ngapain di kita disini tinggal pakai ini aja event ini terus event dot friend default itu Hai Nah sekarang kalau kita coba lagi di sini kita coba refresh ya kita coba submit terus itu oke nah dia nggak nge-refresh ya tapi di sini di Vue.js sebetulnya udah nyediain directives yang lain jadi di sini tinggal kita titik prevent jadi kita nggak perlu lagi kayak gini ini kita boleh hapus aja jadi sekarang kalau kita coba balik ke sini kita coba refresh ya kita coba submit terus gitu oke nah dia nggak nge-refresh ya jadi itu juga bisa pakai ini ya submit prevent nah tapi Vion ini sebetulnya ada namanya shorthand ya jadi dia ada shorthand sendiri kita bisa pakai simbol add di sini nah ya gini simbol add jadi ini juga kita boleh ganti ya jadi kalau kita sekarang coba simpen kita balik ke sini coba kita ini terus gua sub klik enter nah oke submitted oke nah sama ya actionnya jadi daripada kita pakai Vion Vion tinggal pakai simbol add aja ya gitu oke eh selanjutnya gua mau buat kayak gini nih misalnya ya eh ketika ini di klik gua 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 boleh hapus aja ya form ini ya gua boleh hapus terus ini juga boleh hapus aja Hai gua mau buat yang lainnya Oke oke ini ini boleh hapus kita action yang terakhir namanya account number Hai terus gua boleh gini aja ya disini gua jadikan V model Hai account number Hai Nah gua mau ketika gua nulis disini terus gua klik enter gitu satu misalnya gua mau ngirim data misalnya tapi disini sederhananya gua mau cuman ngekonsol atau mungkin ke alert aja kali ya kon apa yang kita input disini jadi disini kita bisa pakai yang namanya Vion klik enter Hai kip up ini Hai lalu disini nama metode nya adalah misalnya on key enter jadi kip up titik enter Hai n ter gitu tinggal kita kasih tahu dia arahnya kemana on key enter Hai jadi gua misalnya alert aja nih alert Anda apa apa nomor account itu Hai plus account number Hai yang ada disini ya nih aku nomor ini jadi sekarang kalau gua coba disini lagi gue refresh ya dar gua misalnya masukin account number nih ya gua coba klik enter Hai nah dia muncul gitu jadi sekarang kalau gue klik enter ini tanpa submit gitu dia bakal muncul kayak gitu oke itu aja ya untuk Vion kali ini terima kasih